Isu Ruben Onsu cabut gugatan cerai jadi perbincangan Sebab Ruben Onsu memang baru menggugat cerai Sarwenda Namun kini isu artis Indonesia tersebut mencabut gugatan ramai di media sosial Komedian dan presenter kondang Indonesia Ruben Onsu sempat melejutkan warganet Akibat gugatan cerai terhadap sang istri Banyak netizen yang menyayangkan karena keduanya tampak selalu harmonis Artis bernama asli Ruben Samuel Onsu dan Sarwenda ini sudah menikah sejak tahun 2013 Mereka dikaruniai dua anak perempuan cantik dan juga mengangkat seorang anak laki-laki yang menjadi penyanyi Ia mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sarwenda tan melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang Di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2023 Kabar ini sudah sangat mengejutkan banyak orang Setelah konfirmasi dengan humus 2PN Jakarta Selatan Temabrun, kabar ini benar adanya Bahkan jadwal persidangan sudah siap pada 9 Juli 2024 Isu Ruben Onsu cabut gugatan cerai ini menjadi trending topic Warganet mempertanyakan kebenaran dari kabar yang sangat kontroversial ini Namun pengacara pribadi sang artis akhirnya mengonfirmasi hal ini Yang mengaku bingung dan terkejut ketika mendengar isu satu ini Menurut Minola Sebayang, informasi ini tidak jelas asal-usulnya Jadi tentu saja hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sudah pasti hoax Hal ini tentu mengonfirmasi bahwa sang artis tetap serius melejutkan proses perceraian dengan sang istri Ada pun berita-berita yang berhembus tampak hanya memanfaatkan keadaan yang sedang ramai saja Sang wajahnya juga menambahkan bahwa Ruben sama kagetnya dengan dirinya Lebih lanjut ia menghimbau agar publik tidak mudah terpancing isu palsu Sebelum kabar perceraian ini muncul, rumah tangga keduanya juga tidak dihampiri isu negatif Jadi alasan dibalik perpisahan mereka masih menjadi pertanyaan publik Dari responnya, isu Ruben Onsu cabut gugatan cerai itu tidak benar Ia masih tetap ingin berpisah dengan Sarwenda setelah perikan mereka sejak tahun 2013 lalu Bahkan kemungkinan rujuk keduanya juga sangat kecil